Terhadap Wen-Wen, dan ternyata Wen-Wennya diambil oleh Clover dan bisa memberikan impact yang luar biasa kemerangan untuk Geek Fam. Eh, sorry, untuk EVOS Legends di game yang pertama. Apakah di sini EVOS masih akan menggunakan perubahan role yang tadi? Karena kan Tas... Menurutku ya, perubahan role bakal terjadi kalau mereka dapetin hero nyaman. Dan ini kan ngeliatan tadi kan, cowok yang dipakai misalnya, main sebagai Midlaner. Mungkin sudah ada ancer-ancer dari EVOS Legends, mereka akan melakukan perubahan role. Oke, dan akan ke atas bermain kembali di Midlaner? Seharusnya iya sih, kalau kalian lihat dari potensi seperti tadi ya, game EVOS Legends seperti tadi. Oke, tapi ada Valentina terlebih dahulu yang sudah ditutup oleh EVOS Legends. Dijawab juga dengan adanya Faramis, berarti di sini kalau terlepas bebas adanya Pak Kito. Lalu masih ada juga ke arah... One, eh One udah di bed. Melisa. Melisa, tapi kayaknya nggak first pick sih Melisa. Julian kah? Julian bisa untuk... Julian atau Pak Kito? Pak Kito. Yang bener om, om labil banget sih. Saya percinta Pak Kito. Om labil. Kalau saya percinta Pak Kito. Om-om kita labil ini. Hei, nggak gitu. Nggak gitu. Jadi mau Julian apa Pak Kito menurut om, Wawa? Tapi malah aku kayak Julian sih. Kalau EVOS Legends dia Julian ya? Nyaman banget sih buat suju jenis. Nyaman dengan Julian, ya bener. Yang mereka nyaman dengan Julian. Menurut apa pun? Julian. Julian lahirnya bulan Juli ya biasanya? Betul sih, nggak salah sih, benar. Oh, Pak Kito ternyata. Ternyata tidak. Tidak ya? Udah langsung miss nih kita ya. Langsung miss. Tapi Pak Kito memang power juga kan tadi. Ya balik lagi ya, pilihan memang ada dua. Ternyata Julian dan juga Pak Kito. Dan sekarang dengan kehadiran Pak Kito. Di EVOS Legends. Ingat ini balik lagi bisa di flex. Karena belum tentu suatu-satu yang bakal pake untuk Pak Kito nya. Dan Julian kalau dilepaskan bisa diambil EVOS Legends sebagai jungler. Dan Pak Kito nya bakal diserahkan ke Pendragon. Oke, akankah disini ada Julian? Julian Lilia? Julian Farsha? Julian Farsha? Aku belum pernah ngeliat sih. Tapi Lilia, satu hero nyaman untuk Elzura sendiri. Julian? 60% win rate dan Matilda. Matilda lah. Tiga game? Tiga game ya. Tiga game Matilda, oke. Jadi benar-benar main sustain, main safety ya. Ini lebih ke arah safety banget buat Geek Fam. Karena dengan adanya hero seperti Matilda. Ini adalah hero yang bisa menyelamatkan temen-temennya. Dengan cukup efisien. Ngasih heal, shield. Bahkan untuk adanya, anggap aja flicker gratis lah. Tapi bisa diulang lagi loh apa yang dilakukan oleh EVOS di game yang pertama. Iya, ini masih bisa diulang banget gitu. Ada Chow Julian. Chow Julian gimana? Chow Julian terus nantinya ada Kadita. Wow. Oke, let's see lah. Dari Dream sendiri. Tahun 2019 sudah bergabung dengan Begetronic Esports. Di MPL ID Season ketiga. Juara dua untuk Champion MPL ID Season yang ketujuh dengan BTR. Dan bergabung bersama EVOS Legends di tahun 2022. Dan itu dia keluar. Keluar, Kak. Chow bersama dengan Julian. Bisa dikeluarkan kembali apa yang mereka lakukan di game yang pertama gitu. Pick-off-pick-offnya udah kelihatan. Kaditanya bakal di-ban sih ya Magik disini. Harus. Harusnya. Karena kita lihat potensi itu ya. Ambil dulu Fredrinnya sekarang. Hero koncian nih. Benar, untuk berhadapan dengan hero Tempel seperti Pak Kito. Fredrin adalah jawaban. Fredrin adalah jawabannya. Kukul aku. Kukukul balik. Kukukul balik. Tidak kelar-kelar kita. Kaditanya di-ban. Kadita udah wajib. Wajib ini kalau gak mau mengulang kejadian di game yang pertama ya. Dan band untuk Evo's Legends sekarang. Melisa. Melisa. Ya mereka bisa band Melisa. Belum ada marksman. Melisa ada. Popol Kupa ada. Ini fix kayak begini sekarang susunan dari Evo's Legends. Clovernya di mid. Belum sih. Kalau ngeliat cowok yang main berarti bakal balik dong tasnya. Bakal balik lagi nih. Kayaknya ini bongkar pasang aja. Dan semakin susah berarti untuk baca Evo's Legends. Karena bisa kemana-mana loh. Iya. Bisa kemana-mana. Meskipun kita belum melihat mungkin ada yang hasil yang maksimal ya disana. Oke. Dan Uling. Makanya bisa dibilang juga sekarang. Ya tau-tau. Entah nantinya untuk. Aduh pusing sih. Ya ini ya Pak Ito nya bisa jadi jungler. Mid laner nya bisa ke tangan dari tas yang menggunakan Julian. Lalu Pak Ito nya juga. Wah. Flex banget sih semuanya ya. Flex Pak Ito ya. Flex si Bo banget ini. Tiga hero yang bisa ditaruh dimana-mana ya. Oke. Tapi satu hero terakhir yang akan ditutup oleh Evo's Legends. Mengingat. Harusnya ini Melisa mungkin bisa jadi opsi. Karena belum ada god laner juga untuk seorang kadera. Atau mereka bisa ngelepasin Melisa dengan asumsi bahwa bisa kena Enhan Shin. Jadi di dalam dari go away nya dia ini masih bisa dikasih damage. Dan Eamon Ben oke. Eamon Ben. Respek ke Jana Cutie. Karena memang MVP ya tadi ya di game yang kedua. Untuk beberapa hero melee kayak begini Melisa enak gak sih? Melisa enak. Enak ya. Enak banget ini ya. Kalau memang Melisa bisa diamankan dari sekarang. Ambil dulu sih sekarang. Iya atau kalau memang mereka mau menggunakan cloud juga oke. Bisa gitu untuk melakukan flanking sambil memberikan damage nya pula. Dengan mobilitas yang jauh lebih tinggi lagi. Tapi enak Melisa sih. Daripada Melisa. Tapi Melisa kalau menurut gue Melisa oke. Enggak siapa yang mau berdekat. WF Dragon nya kekurung dari luar gak bisa masuk. Walaupun Jet Kundo nya ya Jet Kundo nya sempat untuk dikenakan. Tapi apabila go away dikeluarkan yaudah auto keluar kan. Auto berada di luar dari kubah yang dimiliki oleh go away itu sendiri. Iya dan kalau gak diambil Melisa disini ini. Bisa jatuh. Tempatan banget. Ditaprak-taprakin langsung bisa langsung diamin. Iya dan Karina lebih dahulu. Jaduh jaduh anak cutie. Karina. Ini Melisa gak sih buat ethos? Belum tentu juga sih. Atau Brody. Tapi kalau mau Melisa juga bagus. Kan lawan Karina. Iya gak bisa nabrak ubah lagi. Kedudut. Assalamualaikum ditutup itu. Ada suaranya loh kalau ditambah gitu. Iya lima kali kan. Iya udah enak banget lima kali. Oke dan kita akan melihat. Harusnya kan kalau misalkan melihat komposisinya seperti ini. Juliannya bakal taruh di jungler. Ini karena Kadithanya sudah ditutup. Ini bisa jadi cowoknya bakal di tangan rim sih. Tapi ternyata Cloud. Cloud yang mereka ambil. Untuk sisi dari Evol. Jadi lebih ke arah main standar berarti ya buat The Force Legends. Karena tanpa kehadiran dari Kaditha sendiri. Iya. Berarti Taz akan balik ke posisi semula harusnya nih ya. Atau. Atau tetap lover yang akan menggunakan divnya. Betul. Karena tadi Taz pake Cloudnya dan Irithel. Sekarang Irithel. Oke. Irithel. Untuk Marksman. Dari Kaditha sendiri. Tapi akankah dia bisa selamat dari Revolve Manipulationnya. Tapi ada Baloisky. Dengan Matilda nya yang bisa menjemput siapapun di depan gang. Tugas Baloi dan Dreams memang berat nih di game yang ketiga. Serius. Harus masing-masing saling nge-zoning. Kenapa? Karena dari Marksman nya sendiri juga butuh waktu. Yang sangat tangan panjang agar bisa efektif di dalam pertempuran. Kemungkinan area Gotland akan menjadi satu tempat serangan habis-habisan. Kita lihat nih seperti apa hasil ya nanti di game. Kita yang ketiga kali ini. Oke oke tapi ini akan menjadi match point untuk kedua tim. Tapi aku mau dengar dulu MPL Arena. Buat EVOS fans dan juga Geek Fam Unity. Mana suaranya? Epical Glory bersorak-sorai untuk menyambut match penentuan di game yang ketiga di hari ini. Dan Land of Down akan menjadi saksi siapakah yang bisa merenggut poinnya. Seperti apa lagi hasilnya? Ini dia langsung saja game ketiga kita. Match yang terakhir untuk kali ini. Dreams menggunakan Joe Clover. Balik ke area Midland kembali. Jadi Clover Mid dengan tas yang jadi gold land ya sekarang. Apakah ini akan menjadi pattern mereka untuk kedepannya juga? Atau hanya akan ada di hari ini? Nah ini lagi nih. Tidak ada yang tahu lagi, hanya mereka yang tahu itu. Benar tapi Baloisky benar-benar memberikan pressure ya dengan Matilda. Karena dia pede bahkan untuk bisa masuk. Mengganggu bahkan Sutsujin yang harus menggunakan retri-nya dia tadi. Berarti bahwa dari Little Wonder-nya bisa langsung diambil oleh Geek Fam. Oke dan lihat pokingan ya dari Soul Bloom-nya Baloisky mencicil ke area HP yang dimiliki oleh Dreams. Tapi dengan adanya angry gloom. Flicker udah ke trigger untuk mundur karena belakang. Tapi Dreams juga melakukan hal yang sama. Flicker dibalas Flicker. Dibalas tapi Dreams dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Dan Dreams pun harus pulang. Berarti ada estimasi dari pergerakan dia. Zoning dia yang terlambat. Hei, imbang ya. Ya tenang, imbang. Tiga EVOS, tiga gig sekarang. Masih ngadep belakang ini semuanya ya. Heran gue ngeliatnya. Marah terus. Iya loh. Ngadep depan aja tuh semuanya. Oke lanjut lagi menuju ke in-game-nya. Di mana di area tengah udah mulai terjadi adanya keramaian. Ada arisan warga di mana Dreams bakal coba untuk menjadi satu buah eksekusi. Dan ternyata First Blood berhasil disecure di tangan El Zura. Dreams hilang dari EVOS Legends. Ini dengan kehadiran dari Lilia ya. Efek slow yang diberikan membuat jarak cutie bisa bebas untuk memberikan demonsnya bersama dengan Baloisky. Yang selalu bisa mengikuti. Dan kita tahu bagaimana dari Lilia yang harus jalan kaki. Dijemput dengan kehadiran dari Matilda Baloisky. Jadi setidaknya ada dua penyelamat ya. Satu dari flexors yang dia punya untuk bergerak jauh lebih cepat. Satu dari guiding win. Oke mereka punya kesempatan untuk bisa mengamalkan langsung karotar tersebut. Pendragon sendirian di bagian atas. Tidak saja bisa melihat tidak mau masuk karena sekalinya dia masuk. Itu kan terinyawa doang loh. Yes dan satu turtle yang pertama berhasil untuk diamankan oleh Jana Cutie. Tapi kalau diindik dari emblemnya nih. Dreams dengan concussive blast dan itu nice steal buat gold crabnya sendiri. Dan ya balik lagi dengan item yang mungkin kita lihat sekarang emblemnya. Concussive blast adalah item yang cukup penting. Dan Fredrin juga dengan concussive dengan ada tambahan HP dan juga cooldown reduction. Yep. Sementara Empu Rage kali ini Yif. Ya dan ini duel dari jungle mereka adalah Demon Slayer lawan Mystery Show. Oke wuh lihat di arah bawah tas ternyata bakal jadi satu lagi bulan-bulanan warga tiga member dari GeekFam. Berhasil untuk mengeksekusi tas sendirian di arah bottom lane dan nge-plating ke arah balutan sinergi outer turret. Enggak ada pengawalan sama sekali loh tapi barusan dengan black susenya udah dikeluarkan belah dijemput. Oh my god. Ini udah kayak ade dijemput kakak pulang. Pulang. Jangan kebacangan main di depan. Pulang langsung Lilia. Bilangnya kerja kelompok pada kuarnet pulang. Tapi ini ngeri banget sih GeekFam mereka tetap menjalankan stress mereka tetap agresif dengan Matilda dan juga Lilia. Dan Lilia kan kita tahu yang giri-giri dengan early kalau memang kena efeknya ini bakal berbahaya banget. Iya. Dan apalagi juga dari sebuah circle yang ego bisa nge-cancel ke arah reward manipulation. Dan ngejemputnya tadi sih yang emang oke banget juga. Oke tapi Tas tetap mengamankan dua wave minion ya. Satu di area goal dan satunya di area mid guna untuk mempercepat lagi perolehan yang dimiliki. Tapi Karina coba lihat di area bawah ada satu F-Dragon namun Jana Kitty berhasilkan dia kabur. Tidak. Karena Jana Kitty-nya berhasil langsung diamankan. Dan klopor berhasil membuka rerollation-nya tepat waktu dan juga on position yang mampu tidak bisa kemana-mana tadi. Itu di tepi kotak ya kena memang dari efek slow-nya dan membuat pergerakannya juga sedikit terhambat. Bocil slow-mo dulu untuk beberapa saat tapi dari Baloisky yang udah mencoba zoning out lagi. Meanwhile in the cool plane look masih sibuk bermutat dengan minion-minion yang sudah muncul di depannya. Tapi lihat ada wave dragon juga dan bahkan Baloisky-nya hilang. Dream sudah memainkan perannya. Dream ini yang gue sebutkan dari tadi itu berat banget tugas Matilda dan juga cowok ini loh penggunaan yang digunakan oleh Dream. Dan juga Baloisky namun Jana Kitty kembali terkurung di dalam air tersebut. Membiasakan dia bertahan namun Jana Kitty sepertinya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini ada Iyi pergerakan dan clovernya juga langsung diamankan. Juliana juga menjadi korban. Van Ragon harus balik lagi ke bagian atas. Partempuran terjadi di bagian bawah. Tasnya mencoba untuk pergi dari tersebut tapi malah terkurung di tengah. Tiga player di milikin oleh Geekbump. Wow Evos Legend kehilangan tiga playernya. Ditukar dengan adanya Jana Cutie aja. Tapi ini yang menjadi sebuah pertukaran yang tidak cukup worth it sih kalau menurut aku om. Ya ini KDR-nya benar-benar kuat juga ya. Sebagai marksman dia dapetin tiga poin kill dan satu asis. Apalagi ini retail loh. Iya. Retail yang di early mungkin best defensenya gak terlalu besar dibandingkan dengan marksman lain. Buset dah ini udah. Nah loh. Nah loh. Benar-benar diajak berantem. Oke. Kelas. 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 Coba iramanya gimana iramanya. Kelas. Kelas. Semangat banget penonton sini ya. Heran. Hari ini full semangat loh. Full semangat semuanya dan irritail. Tadi balik lagi dengan KDR-nya dia sudah punya Windtalker, Swift Boots dan akan mengandang ke Berserker Fury. Dari mungkin Juliannya. Kan ini dengan full Diamonds Item. Ada Genius One sudah ada Arcane Boots juga disana. Dan let's see sekarang perjuangan dari Jana Cutie. Karena dia akan build up ke arah dari Item Defense. Waduh coba lihat irritailnya udah punya Windtalker. Ada berserker ini jadi terlalu cepat loh. Ayo sok atuh kalau katanya itu mah. Kalau mau berantem dengan heavy crossbow gas dia sudah standby sekali dengan dua item ini. Udah nikmat banget. Waduh heavy crossbow ya ini benar-benar menyakitkan. Menyakitkan hati. Ini masalahnya juga tadi kan ada steel leg plate doang yang ada di dalam tubuh dari Cloud Itunes. Itu pun gak cukup. Makanya harus ada penambahan lagi. Tapi kalau memang kalian berasa kurang cukup lagi dalam hidupnya tuh 90% masih kurang cukup juga. Wah itu udah lebih dari cukup sih harusnya. Udah bakal bisa kenyang banget. Dan Wall lihat berputar-putar. Dapat satu outer tarat yang ada bottom lane. Tapi ada satu buah kompensasi. Dimana Luke berhasil dihilangkan dengan adanya tiga member dari EVOS Legends. Yep. Mau gak mau harus seperti itu untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Freddy. Jangan kasih dia jeda sedikit pun untuk bisa melakukan pergerakan. Ataupun hit balikan. Karena tersebut pasti akan menghancurkan momentum yang udah dibuat. Di bagian bawah ototara berhasil juga di atas. Dia lakukan hal-hal yang sama pula oleh EVOS. Mereka berhasil mendapatkan ototara. Di bawah ototara juga udah tumbang. Di tengah masih ada pula. Tapi turtle akan menjadi area pertempuran selanjutnya. Oke. Udah mulai terlihat adanya zoning out. Walaupun udah ada satu pokingan juga ya. Dreams menjadi garda terdepan untuk EVOS Legends. Lihat adanya satu BWF Dragon juga connect dengan ada remote manipulation. Dan satu in hand change. Jangan Q3 gak bisa lagi selamat. Dan tahun dilakukan dimana Dreams. Sekali dia bakal menjadi satu target operasinya. Dan masih bisa mundur karena belakang. Tsutsujin hilang. Jangan QT hilang. Selalu bertukar antara jungler ya. Tiap adanya turtle. Tapi tadi memang cukup berani ya buat jangan QT. Padahal dia HP pool ini cuma separuh. Dan posisi dari Paki itu juga sedang gak kelihatan sama sekali. Dan ya wajar aja. Memang dia bisa ke pick up. Tapi pertukar dari Geek Fam juga mulus banget. Karena mereka bisa dapetin Tsutsujin. Itu dia. Dan hampir tadi bisa mendapatkan pulang arah Dreams. Iya. Kelas. Kelas. Memang kelas. Pertandingan hari ini kelas-kelas semua ya. Kelas berapa? Waduh kelas berapa. Ya tapi di top line-nya Luke ini mulai lumayan nyantai juga. Karena sudah berhasil untuk mendapatkan itemnya dia. Dan dia hampir gak diganggu sama sekali. Kecuali memang ada gengkingan yang harus dilakukan oleh EVOS Legends. Untuk mengusir pulang Luke. Karena ya satu-satunya jalan untuk mengusir dia pulang. Antara dia lawan dengan hero range. Atau kalau enggak yaudah digang aja. Lebih dari dua hero. Oke. Dan dari gengk cutie juga masih sibuk untuk memperkaya dirinya. Menjadikan item-item yang nantinya akan dibeli pastinya. Dengan ada Little Wonder yang sudah di-secure. Tadi parkour buff juga sudah diamankan. Tapi sepertinya udah mulai ada satu lagi objektif gaming yang diperlihatkan. Dimana Kaderah berhasil untuk menghancurkan satu inner turret dari bawah. Perih banget. Hei Baloisky. Flicker pun harus dikeluarkan. Tapi Pendragon di bagian belakang sendirian aja. Untungnya masih ada satu konsil yang dikeluarkan. Tapi Pendragon tetap akan terjebak dan juga menjadi. Satu hal yang sangat-sangat merugikan untuk E-Force Legend. Dimana mereka kekurangan. Pemain berarti kuantitasnya di bawah dari Geek Pump. Itu dia ya. Power pick dari Elzura sendiri dengan Lilianya. Terlihat dengan begitu nyamannya. Mendapatkan beberapa poin killnya. Dan bahkan satu outer turret di arah tengah. Masih coba untuk di-defense dari E-Force Legend. Dan dari Geek Pump pun gak mau memaksakan kehendaknya. Untuk mencuri satu turret tersebut. Iya. Masih di... Ya udah dibiarin aja clear dulu. Karena memang masih ada lagi untuk next wave minion. Cuma di toplaynya disini tas. Dia harus cepat untuk melakukan marketingan. Untuk bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Karena semakin lama untuk menunggu tasnya. Ini bakal semakin bahaya juga untuk Geek Pump. Oke. Dan bahkan kalau kita bisa lihat juga. Ini Tartal yang pertama udah mulai di-setup sih. Sama teman-teman dari Geek Vamp. Dan dengan adanya sedikit lagi HP yang tersisa dari Lordnya. Berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Iya untuk kali ini tidak ada pertukaran dari masing-masing jungler ya. Bebas. Tidak ada kontes sama sekali. Tapi Pendragon again and again terjebak. Setirian mau pergi kemana Pendragon. Bisa gak dia selamat tapi sejauh ini. Dikejar. Masih sama tapi Kandera di bagian belakang. Coba lihat dikejar sama Epic Crossbow. Wow itu. Seperti apa perasaan Pendragon saat ini. Itu. Geri sih. Dia curang dia menaik Leo kan. Dia cepat banget larinya. Dan bahkan satu Epic Crossbow. Berhasil untuk mendapatkan satu poin animasi terhadap Pendragon. Itu lihat damage-nya udah luar biasa besarnya. Waduh, 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 waduh. Dibalaskan look-nya melakukan hal yang sama. Seperti apa yang Pendragon lakukan. Berhasil diculik tiga orang tadi mendapatkan langsung arah look. Yes. Tapi Lordnya udah mulai dikawal dari Kandera di arah bottom lane. Meanwhile Eljuranya bakal menggiring Minion untuk bisa mengacarkan satu orang tetarnya di arah tengah. Dan base target di arah bottom lane juga gak bisa lagi dipertahankan. Berhasil untuk dihancurkan. Dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk Geek Fam. Wah, 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 wah. Ini dia nih. Oke, 1v1 situation. Sudsujin dan juga Janakiti. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan satu sama lainnya. Bisakah bertahan namun... 1v1 situation berhasil dimenerangkan pula oleh Sudsujin. Dan di tempat yang berbeda akan karena sempat satu pancingan lewat Baloisky. Tadi yang mencoba untuk pergi dari tersebut. Tapi seperti ya tidak ada yang terpancing untuk mengejar pulang arah Baloisky. Eljuranya berusaha untuk mundur. Ditembak ini dengan avoid crystal, avoid blast. Sudsujin sudah disemai tadi. Avoid crystal, avoid dan yang lainnya tidak bisa membackup pergerakan. Sudsujin yang ingin pulangkan Epicross Boy. Sakit banget dan satu flicker. Tasnya hampir saja. Itu kena efek burn ya. Itu setitik lagi HP-nya. Kalau misalkan efek burn-nya lebih lama lagi. Tasnya berhasil untuk dihilangkan. Tadi saat 2 battle mirror image sekarang depan sempat kena efek knock-up. Dari luknya dan akhirnya agak sedikit tertahan juga dari blazing duetnya. Walaupun masih bisa balik lagi ke dekternya. Ini capek mau ngedeketin Kak Dera sekarang. Iya. Ngeri banget ya. Damage bersih yang dilakukan oleh Kak Dera juga. Tapi ini dia, Luke. Dengan Fredrin dia meskipun dengan 50% win rate. Tapi kita tahu bagaimana annoying dari hero Fredrin sendiri. Apalagi masuk ke late game seperti ini. Luke kalau memang dia bisa pakai dari Energy Eruption-nya. Untuk nangkep setidaknya antara Drinks ataupun Pendragon. Ini bakal bisa menjadi game changer untuk Geek Fam. Oke. Ini battle mulia ini udah menjadi keuntungan untuk Geek Fam sih. Itu dimana bakal jadi PR berlebih banget untuk EVO's Legends. Dimana yang muncul udah Super Minion. PR banget. Super Minion ada. Deretan item juga nih. Untuk dari Eritail sendiri. Udah hampir penuh loh. Satu item terakhir doang. Dan DHS juga udah di stand by. Malfik roar gak sih ini? Dia gak build item defense loh. Ini kalau biasanya kan kalau kita lihat immortal ya. Mungkin di sini ya. Bahkan Swift Boots juga loh. Tapi masih ada dagger. Masih ada dagger juga. Bahkan Swift Boots juga. Ini akankah menuju ke Malfik roar? Malfik roar bisa jadi. Kemungkinan terbesar ada Malfik roar. Dari Lilianya juga ada Ice Queen One. Ada Glowing One. Bahkan ada Burn Effect tambahan juga. Dan bisa ke Holy Crystal atau bahkan Defense Glave. Untuk si Elzura. Jadi ini bahaya banget. Dan Defense Magic cuma dipegang lecet. Kalau untuk dari tas sendiri. Dari sisi item yang dia butuhkan. Oke udah punya. Dia udah punya Golden Staff. Dia udah punya DHS. Dia udah punya WON. Dia siap masuk ke dalam area pertempuran. Dengan menggunakan WON-nya pula. Hanya saja. Ada efek yang bisa dihasilkan oleh Luke. Dimana knock up-nya juga bisa sangat-sangat menjadi pengganggu lagi. Untuk Cloud itu sendiri. Belum lagi magical-magical damage-nya. Karena WON tidak bisa menahan itu. WON hanya bisa menahan physical attack. Tapi Luke sekarang. Menjadi orang terdepan. Untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Yes. Dan Lord yang sudah in hand. Kali ini udah mulai di setup juga. Oleh teman-teman dari Geek Fam. Dimana udah mulai tercicil juga. Tapi Dream. Udah siap merangsang masuk. Untuk menggaguh pergerakannya. Rewind Manipulation. Dan bahkan kali ini. Dengan ada sebuah Wave Dragon. Menuju ke dalam belakang. Tapi lihat Lordnya akan menjadi satu objektif. Dan Retribution is on point. Dia dikejar. Dan Cutie berhasil untuk mengamankan Lord yang kedua. Dan Kaderah memang menjadi satu sosok yang bisa mengucir semuanya loh. Leo nya kalau memang sudah aktif Epicross Bobuset. Kencang banget pergerakannya juga. Damagenya ampun-ampunan. Wajib untuk mengaktifkan lagi dari sprint. Agar bisa selamat dari cengkraman damage yang bisa dihasilkan. Bandragon selamat untuk bisa recall. Lordnya udah berjalan di bagian bawah. Dan ini adalah damage by Ups. Waduh 45 ribu. Kaderah. Dengan Irritel yang kita tahu ini item dependent. Tapi ternyata item yang bisa dikumpulkan ini cukup cepat. Nanti Geek Sentry juga sudah dibuka untuk melihat posisi. Dari pemen-pemen Geek Fam. Tapi lihat ini adalah tabrakan dual lane yang bakal dilakukan oleh Geek Fam. Oke. Kita sudah melihat juga. Dimana Lordnya udah berjalan di arah bawah. Dimana Lord in hand bakal bisa langsung ngecharge. Tapi lihat Kaderah justru yang bakal jadi lini terdepan untuk Geek Fam. Weh, weh, weh. Barusan ada apa nih tuh? Oke. Namun dengan Real War Maniflation. Kaderahnya selamat sejauh ini. Tapi tidak dengan beberapa rekannya hanya saja. Tapi dari Elzura masih berhasil kabur dengan Black Zeus. Dan juga Luke menjadi orang terbaru untuk bisa menampai dan damage dikeluarkan oleh pemain dari EVOS Legends. Dan juga Pedrago tertahan di pakai belakang sendirian. Pedrago harus masuk dan juga ke regen SP yang dia punya. Tapi Chowja, Dreamja, Gaslaban aja. Ada tiga player dari EVOS Legends akan keingin menjadi pop-up terbaik. Untuk Geek Fam, Cinderella story akankah menjadi milik dari Geek Fam? Masih belum ternyata. Belum. Masih ada tiga player dari EVOS Legends yang melakukan aksi defense. Tapi sepertinya dari Geek Fam gak bakal gentar untuk mundur. Dengan adanya sebuah no abstract juga. Double jab tapi kandiri band raconnya. Bakal cepat-cepat kita perkenalkan. Situ suci di arah belakang. Balai skill. Fokus cara abisnya dari Geek Fam. Berhasil mensecure game yang ketiga. Sebuah epic comeback. Berhasil mensecure game.